Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, bertemu lagi dengan saya, Hanis Elviana, di program Kilas Kominfo Newsroom, Rabu 27 Oktober 2021. Berita pertama, Presiden Jokowi Dodo mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk lebih waspada terhadap lonjakan kasus COVID-19. Hal ini disampaikan pada saat pertemuan virtual kepala daerah se-Indonesia di Istana Merdeka 25 Oktober 2021. Pandemi COVID-19 belum berakhir, Presiden Jokowi Dodo mengingatkan kepala daerah harus tetap bersikap hati-hati terhadap tiga pemicu kenaikan kasus, yakni relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan. Kedua, protokol kesehatan yang tidak disiplin, dan ketiga, pembelajaran tetap muka di sekolah. Hal ini disampaikan langsung dalam akun Youtube Sekretar Presiden melalui pengarahan secara virtual kepada kepala daerah se-Indonesia pada selasa 26 Oktober 2021. Saya minta Gubernur Pangdam Kapolda mengingatkan kepada Bupati Wali Kota, kepada Kapolres dan juga Dandim dan Rem agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing dan testing, dan juga tes betul-betul kotak eratnya. Jangan lengah ya, dan terus patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Informasi berikutnya, Presiden beri pengarahan kepala daerah untuk terus mempercepat laju vaksinasi guna melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Percepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia semakin mengalami kenaikan. Tercatat, per 25 Oktober 2021, penyuntikan vaksinasi COVID-19 telah mencapai 182 juta dosis. Dengan rincian, yaitu 54 persen dosis pertama dan 32 persen dosis kedua. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi Dodo menekankan kembali, para kepala daerah segera mengejar vaksinasi, guna melindungi masyarakat, serta bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Dan perlu saya ingatkan, untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50 agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 di bulan November dan bisa mencapai di atas 70 di akhir Desember akhir tahun. Berkaitan dengan program vaksinasi nasional, pemerintah telah menyusun rancangan vaksinasi dosis ketiga yang rencananya dimulai pada tahun depan. Pemerintah tengah merancang kebijakan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk masyarakat. Rencana ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Pemerintah sendiri telah mengamankan lebih dari 280 juta dosis vaksin per 4 Oktober. Berkaitan hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun berharap penelitian vaksin booster akan selesai pada akhir tahun ini. Dan memastikan lembaga peneliti bekerjasama dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI mencari kombinasi vaksin terbaik. Antara Sinovac, Sinovac, boosternya Sinovac, atau Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, atau Sinovac, 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 dan Pfizer. Demikian juga dengan AstraZeneca, AstraZeneca, yang tiga AstraZeneca, atau yang ketiga Sinovac, dan Pfizer. Nah itu penelitian ini sedang berjalan diharapkan di akhir tahun bisa selesai. Sehingga bisa menjadi basis dan kita mengambil kebijakan untuk ke depan. Dengan upaya pemerataan vaksinasi di berbagai daerah, diharapkan kekebalan komunal di Indonesia segera tercapai. Berbagai upaya memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19, pemerintah selalu berupaya mendatangkan vaksin ke dalam negeri. Kedatangan vaksin di Indonesia sendiri telah mencapai tahap ke-100. Selasa 26 Oktober 2021, sebanyak 1 juta dosis vaksin jenis Sinovac tahap ke-100 tiba di Indonesia. Vaksin tahap ke-100 ini merupakan bentuk dukungan Republik Rakyat Tiongkok. Vaksin Sinovac tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan pesawat Garuda Indonesia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan, kedatangan vaksin tahap ke-100 merupakan momentum yang spesial. Kedatangan vaksin ke-100 ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan vaksin bagi masyarakat. Kedatangan vaksin tahap ke-100 ini berasal dari hibah Tiongkok. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok atas hibah vaksin yang jumlahnya, vaksin Sinovac yang jumlahnya mencapai 1 juta dosis. Ini menunjukkan kedatangan vaksin yang ke-100 menunjukkan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan, untuk menjabinkan ketersediaan vaksin kepada masyarakat. Segera lakukan vaksinasi COVID-19 ya, dan tetap pertuhi protokol kesehatan, sebab pandemi COVID-19 belum selesai. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Perindustrian terus mengembangkan sumber daya manufaktur di Indonesia guna menuju revolusi industri 4.0. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian di World Expo Dubai 2020. Kementerian Perindustrian terus promosikan Indonesia sebagai jendela industri 4.0 dunia. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartas Sesmita pada World Expo Dubai 2020. Kemenperin konsisten dalam mendorong sektor manufaktur di tanah air agar dapat bertransformasi menuju industri 4.0 dengan program Asesmen Indonesia Industri 4.0 Red Line Index. Kemenperin menetapkan sejumlah sektor industri sebagai national lighthouse yang nantinya dapat menjadi global lighthouse dengan mengadopsi industri 4.0. Itulah berbagai informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosmed gprtv.id. Saya, Hanis Elviana, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa!